Intro Medan, Ibu Kota Sumatera Utara Kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya ini bisa dikatakan kota metropolitan karena semakin tumbuh dengan pesatnya pembangunan berbagai sektor Salah satunya adalah sektor pendidikan Seyokyanya, pendidikan sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berpengetahuan umum dan berpengetahuan agama sekaligus meningkatkan taraf hidup manusia Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya sekolah-sekolah yang didirikan di Kota Medan dimulai dari jenjang PG, TK, SD, SMP, dan SMA sebagai wadah untuk mendidik anak-anak yang diharapkan nantinya berbakti kepada orang tua, agama, nusa, dan bangsa Di Kota Medan, terdapat sebuah yayasan pendidikan yang berorientasi masa depan dan islami yang mempunyai visi dan misi mengupayakan siswa-siswinya menjadi generasi yang berdisiplin, mandiri, berjiwa pemimpin, berakal kulkarimah, serta siap pengarungi dan memaknai kehidupan Yayasan pendidikan tersebut adalah Yayasan Pendidikan Safiatul Amalia atau yang sering disebut dengan YPSA YPSA yang dibangun di atas tanah seluas lebih kurang dari 3,5 hektare tepatnya di Jalan Setia Budi nomor 191 Medan dengan semboyan We Shall Create Golden Generation memiliki lingkungan sekolah yang sejuk, asri, dan mudah dijangkau oleh kendaraan umum YPSA yang berdiri pada tanggal 20 Desember 1997 didirikan dan dibina oleh keluarga Buya Dr. Andus Haji Sofian Ras AKMM di awal pembangunannya hingga sekarang mengalami perubahan yang sangat pesat baik dari segi fasilitas maupun jumlah siswa-siswinya yang kini mencapai lebih kurang 1.400 siswa untuk mendukung keberhasilan program belajar mengajarnya YPSA memiliki sarana dan prasarana indoor dan juga outdoor seperti gedung kantor, gedung TK, gedung SD, gedung SMP, gedung SMA, dan gedung internasional ruang belajar full AC, masjid, ruang multiguna, wifi area, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium matematika, laboratorium IPA, perpustakaan digital, sarana olahraga dan seni indoor, ruang bermain indoor, ruang makan siswa, klub sepak bola, klinik pemeriksaan kesehatan mitra bunda, food courts, kantin sekolah Al-Maida, ruang IBT Tufel, kira supermarket, kebun bunga dan pembibitan, sarana olahraga dan seni outdoor, ruang belajar dan bermain outdoor, kolam renang alamanda. Selain fasilitas tersebut, YPSA juga memiliki sarana pendukung pendidikan lain dalam mencapai visi-misinya, yakni RAS Hotel and Convention serta RAS Collection Gallery yang telah mendapatkan penghargaan dari Muri sebagai galeri keluarga dengan koleksi terlengkap. YPSA memiliki visi untuk menjadikan Yayasan Pendidikan Safiatul Amalia, lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang bertakwa, berwawasan intelektual, dan beraklak karimah, serta memiliki fisik yang sehat yang disebut Golden Generation. Dan untuk mendukung visi tersebut, maka YPSA akan mengimplementasikannya dalam misi YPSA, yakni mempersiapkan generasi yang berwawasan ilmu keilahian dan ilmu keilmiahan agar anak memiliki kepribadian yang karimah, yang pandai bersyukur pada koliknya, dan siap hidup pada zamannya yang semakin kompetitif. Tenaga pendidik dan pengajar di YPSA terdiri dari pendidik dan pengajar dari Universitas Dalam Negeri dan Universitas Luar Negeri Terkemuka yang terlebih dahulu dilakukan penyeleksian dengan memenuhi syarat, diantaranya takwa kepada Allah SWT, ikhlas, sabar, jujur, dan adil, serta terus-menerus meningkatkan wawasan ilmunya, tegas, mempunyai metode pengajaran yang variatif, memahami psikologi, dan peka terhadap fenomena kehidupan. Ikhlas, накikatnya betul-betul! Kita buat kehidupan sebagainya, kita kelabungan baik, menikmati ketika kita bayar di sekolah. Ketika orang bertanya siapa jenis? Saat-sy Turn24 gula baik di sekolah. Saat-syintrodu ke religions itu kalian memiliki 28 tahuneri. Saat-syакти ketika kita memiliki pendidik, Saat-sy duż bersama, Saat-symistaki latihan bernihah tentu ke 83-2 czas kami akan memiliki jalan jalan. Akhirnya merujukimpannya yang baik di sekolah then kami dilakukan sekolah. Saya akan masuk sekolah kerana di sekolah-sy causal sepertisinya besar daripada sekolah UKt. dan kelasnya selalu menarik, dan makan malam. Selain itu, habitat di sini berwarna dan natural karena ada banyak bunga, dan kelasnya selalu menarik, dan teman-teman di sini sangat mudah untuk berkomunikasi. Halo, saya Zahara Almedia dari Gayasan Pendidikan South Seattle Almedia, 12th grade, di kelas internasional. Saya telah belajar di kelas internasional selama 6 tahun, dan ada banyak program internasional di sini, seperti Homestay to Another Country, Harvard Model Town Crest, dan Summer Camp. YPSA memulai pendidikan sejak usia dini. Secara kelembagaan, pendidikan dimulai dari kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Kelima tahapan ini merupakan dasar dari pendidikan selanjutnya. Dengan memadukan IQ, EQ, SQ, dan PQ, kurikulum YPSA merupakan perpaduan kurikulum Islam dan umum secara komprehensif, yaitu integrasi antara kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, University of Cambridge, dan lokal YPSA. Di YPSA, demi menanamkan nilai-nilai Islam, maka para siswa dibekali dengan praktek ibadah praktis, solat berjamaah, makan bersama, membaca ikhrol, dan Al-Quran, serta bersosialisasi bersama teman ataupun guru dengan akhrakul karimah. Dengan menggunakan metode learning by doing dan konsep leadership yang islami, siswa diharapkan mampu menyerap pelajaran dengan baik, mudah menerima, dan memahami teori maupun praktek. Dengan sistem belajar full day school learning, YPSA melaksanakan pembelajaran dari hari Senin hingga Jumat untuk kegiatan intrakurikuler dan Sabtu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Dengan sistem dan model pembelajaran yang telah diterapkan, menjadikan YPSA sebagai salah satu sekolah yang memiliki keunggulan dan kelebihan dari sekolah lain. Diantaranya, sistem pendidikan yang terintegrasi antara ilmu agama dan ilmu umum yang menjadikan siswa-siswi YPSA memiliki wawasan yang global dan diharapkan mampu menjadi generasi yang rebani. Siswa YPSA dapat mengamalkan ibadah praktis langsung seperti sholat pedemaah di masjid, makan secara islami, hafal Al-Quran dan doa sehari-hari, mengikuti kegiatan tahajud dan kegiatan manasik haji. Menyambut era masyarakat ekonomi ASEAN, YPSA telah menetapkan target untuk membentuk siswa-siswinya memiliki kesadaran dan pengalaman agama yang baik, memiliki kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi, memiliki kemampuan berwirausaha, memiliki kemampuan ilmiah dan berfikir secara sistematis, memiliki kemampuan seni, olahraga dan budaya, memiliki kemampuan leadership yang baik, memiliki kemampuan daya saing yang tinggi, serta memiliki kemampuan menggunakan dan merencanakan sistem berbasis teknologi informasi. Program pembelajaran yang telah diaplikasikan di YPSK telah menghasilkan berbagai prestasi dan juga pengalaman publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan seluruh daya dan upaya sifitas akademika YPSA, dengan berkah dan rahmat dari Allah SWT, Insya Allah, YPSA mampu mewujudkan visi misinya, we shall create golden generation yang disiplin, religious and smart. Tumpah ku belajar, ya ya ya, menggapai cita-cita masa depan yang bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!